Intro Terletak di pinggir jalan Raya Adinegoro, Tabing, kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Sate Padang bernama Bahagia ini menjadi buah bibir dan menjadi salah satu tempat favorit warga Kota Padang untuk menyantap kuliner saat ini. Jika dilihat dari penampilan, sate ini tak ada bedanya dengan sate Padang lain pada umumnya. Aroma daging sapi yang dibakar serta bumbu kuah sate Padang khas Pariaman ini membuat perut keroncongan dan cepat-cepat ingin mencicipinya. Namun ada yang unik saat pelanggan meminta hitung total belanja kepada karyawan sate Padang ini. Tanpa menggunakan kalkulator atau mesin kasir, sang karyawan secara cepat menyumblahkan total makanan yang sebelumnya ludes disantap oleh pelanggan. Dengan mulut kormat kamit, hasilnya pun akurat, cepat, dan terpercaya. Bahkan ada pelanggan yang ragu. Proses penghitungan pun diulangi kembali, dijamin sama dengan yang sebelumnya. Dikarenakan proses penghitungan cepat inilah, sate Padang yang satu ini disebut sebagai sate quick con hingga viral di Kota Padang. Saya tarik menggunakan sini, berawalnya dari ada viral di media sosial ya. Jadi ada kayak penghitungan cepat disitu seperti quick con. Jadi saya mampir ke sini, ternyata betul. Cara penghitungannya itu unik. Dan ya setelah saya cicipi juga, selain itu rasa sate-nya pun juga enak gitu. Tak perlu skill ilmu matematika yang tinggi dalam hitungan ini. Dalam satu hidangan, daging sate yang sebelumnya telah dihitung jumlahnya ini dipisahkan dengan lontong atau ketupatnya. Sehingga nantinya hanya sisa daging yang dihitung per 2.000 rupiah oleh sepenjual sate. Namun diucapkan secara cepat. Untuk bisa bicara secara cepat, biasanya butuh waktu 1 atau 2 bulan bagi para karyawannya. Ya sebenarnya gampang aja sih. Kalau kita udah biasa kan itu hitungannya udah apal di kepala kan. Jadi kita pas ngitung itu tinggal nyebut aja. Enggak juga bang. Sebenarnya hitungan itu kan dagingnya kali 2.500 satu tusuk, ketupatnya sepiringnya 6.000. Mungkin bisa juga bang. Soalnya kan dalam kita usaha itu masing-masing ada ciri khasnya kan. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.